Pagi-pagi Ambiar Pagi-pagi Ambiar Pagi-pagi Ambiar Selamat datang Pagi-pagi Ambiar Kami bertempat Perlan86 Semua kru dari Pagi-pagi Ambiar Senang sekali bertemu dengan Sobat Ambiar Dan sekali lagi kita selalu mendoakan Semoga selalu diberikan kesehatan Amin Amin, everyone is healthy I'm looking good, looking fabulous Like I look good Good morning, gentlemen What's up, bro? I have a guest star today Who is the guest star today? She's famous, not famous Famous, not famous I don't like it Kamu kan Inggrisnya agak terbata-bata Ini dong yang lancar dong Inggrisnya Sapa? Ladies and gentlemen Beautiful woman Baru saja divorce Kita invite Yang baru saja divorce What's up, bro? What's up? Let's go Kita akan panggilkan bintang tamu yang pertama Seorang perempuan yang katanya Baru saja bercerai Di pagi-pagi Ambiar Kita hadirkan Kakalina Oktarani Terima kasih Ada ya orang Ada ya orang Abis cerai Tapi kayaknya Tambah cantik Tambah cantik Mau sok cantik Jalannya kayak model Aku bukan sok cantik Emang cantik Daripada ngakak Ngerasa sok ganteng Tapi sebentar Kalina Oktarani Kita mau nanya Tolong jawab dengan jujur Sanggup pertanyaan ya Apakah kamu sekarang lebih bahagia setelah bercerai? Bahagia banget Bahagia banget Kalina sama seperti aku Orang-orang Kan kalau cerai itu sedih Tapi malah berbahagia Kenapa? Karena memang sama juga ya Berbahagia Kita timbagi Kalina jangan pegang-pegang gini Kamu mau sama aku ya Sini-sini kamu kesini Nah itu masih ending ya Kita mau kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar di rumah ini Mantan istri sang gladiator Yang katanya sudah resmi Bercerai Masa sih? Ini Oktarani Coba ceritain dong sama Sobat Ambiar di rumah Yang penasaran banget Kita juga penasaran Kronologisnya tuh seperti apa sih Akhirnya bercerai dengan seorang Vicky Prasetyo Ya memang sudah tidak ada jodohnya lagi Tapi katanya mohon maaf kak Katanya kakak sempat mindat ya kak Aduh ya Allah Aku gak ngerti ya Kenapa kata-kata mindat itu terus ada gitu Jadi sebenernya gini Kalau misalkan memang Jadi sebenernya gini Aku itu sempat diceraikan Sama beliau Waktu adiknya menikah Ada kok Dari voice note Dari ibunya yang bilang Kan kamu sudah diceraikan sama anak saya Oh ibunya bilang